Tuhan Maha Besar dan Maha Kudus Yeskil 38 ayat 2, 3, dan 23 Hai anak manusia, tujukanlah mukamu kepada Gok Bitanamagok, yaitu Raja Agung Negeri Mesek dan Tubal, dan bernubuatlah melawan dia. Dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah. Lihat, aku akan menjadi lawanmu, Hai Gok, Raja Agung Negeri Mesek dan Tubal. Aku akan menunjukkan kebesaranku dan kekudusanku, dan menyatakan diriku di hadapan bangsa-bangsa yang banyak, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Di dalam pasal 38 ini, Yeskil menggambarkan suatu persekutuan antar bangsa yang akan mengadakan serangan akhir atas Israel setelah pemulihan mereka di negeri asalnya, dalam usaha untuk memusnahkan bangsa itu yang menuduki negeri mereka. Memimpin persekutuan ini dinamakan Gok. Gok adalah Raja Negeri Magok dan pimpinan tertinggi negeri Mesek dan Tubal. Dalam kejadian 10 ayat 2, Magok, Mesek, dan Tubal adalah nama putra-putra Yafet. Jadi, pertempuran di masa depan ini akan dipimpin oleh keturunan Yafet. Gok mungkin juga merupakan nama yang melambangkan kejahatan dan perlawanan kepada Tuhan. Negeri-negeri ini mungkin terletak jauh di sebelah utara Israel. Pasukan-pasukan dari timur dan selatan akan bergabung dengan mereka. Negeri-negeri ini menjadi sekutu pasukan Gok, Persia, Etiopia, Pusi, Kut, Libia atau negeri lain di Afrika Utara, Gomer, Kebangsa, di sebelah utara Laut Hitam, dan Bek-Togarma atau Armenia. Saat kapan terjadinya pertempuran ini sulit ditentukan. Tetapi, mungkin ini tidak sama dengan pertempuran Gok dan Magok dalam Wahyu 20 ayat 7-9 yang akan terjadi pada akhir kerajaan seribu tahun. Namun, pada akhirnya, puskutuan penyerbu ini tidak akan berhasil. Mereka akan dikalahkan oleh Tuhan sendiri. Tuhan akan mengacaukan pasukan penyerbu itu sehingga beberapa bangsa akan berbalik melawan pasukan sekutu mereka. Dia juga akan langsung meminasakan pasukan-pasukan itu dengan kepala bumi, penyakit, dan berbagai bencana besar lahir.